selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati bagi saya selamat menikmati selamat menikmati proyek menikmati berbicara individu makanya ini kita menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati ada 80% hari ini selamat menikmati kita menikmati kita menikmati dua sungai dua sungai berapa banjir dari dua sungai ini sehingga struktur sungai ini yang kita pelajari sehingga nanti adik-adik sekalian punya pencerahan tentang bagaimana kita bisa menjadi solusi daripada persoalan yang ada itu intinya sorry menggantung ini mendesikan saja pelompelan pelompelan saja ya begitu kalau mobil lapangan kalau salah tindis bisa keluar sayapnya jadi begitu luar biasanya kita berbicara hari ini karena masih bapak kita membahas tentang bagaimana kajian sistem dan nasib perkotaan tapi tidak apa-apa itu adalah bagian-bagian penting bagaimana kita berbicara teknik civil di Mamuju karena sampai hari ini masih banyak sekali wilayah kita yang banjir bayangkan kalau dipikirkan tentang bagaimana CC itu bergurungan bisa banjir iya begitu juga dengan gempar gempar tidak jauh dari kita ini tempat pengusian bahkan kampus kita pun hancur studionya anak-anak sitik yang mau dibangun di sana itu tidak bisa lagi digunakan tapi inilah kebersamaan yang menuntut kita bahwa kita harus bersama-sama menghadapi ini kita diuji insya Allah kita bisa melalui ijian ini berbicara gempar berbicara konstruksi mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan keedahnya mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan keteknikannya ada juga tukar-tukar yang sota juga bahasanya dia bangun-bangunan dia tidak pakai besi dia memakai kolom besinya cuma dua ini hasil daripada impian sedaga sekitar di lapangan mungkin tidak semua begitu tapi ada contoh-contoh yang akhirnya membuat kita menjadi apa namanya harus lebih mapan lagi tentang dunia konstruksi kita tidak berhitung yang dulu karena ada 200 miliar bantuan penggantian dana konstruksi dengan beraneka ragam kehancurannya ini hari ini BPPD masih memurus bagaimana 600 rumah rusak gara gempa yang kemarin 5,8 ya 5,8 5,8 ya 5,8 bukan 6,8 kalau 6,2 kalau 6,2 itu sudah tergantung gubernur bagaimana kalau 6,8 5,8 yang BMKG bilang nanti jika puluh tahun lagi ada gempa padahal aku harus satu tahun sudah sudah gempa ada lagi petir ini ancaman semua ini iya kita takut lagi keluar takut gempa takut juga petir karena hujan musim hujan sementara kita mau keluar ada lagi sweeping jadi ini semua kendala-kendala kita yang memang kita mampu melakuinya bagian-bagian ini jadi aliran air ini yang secara alami harusnya di mapping secara tata ruang sehingga mengeluarkan kebijakan pemerintah yang dibuat melalui dinas BU dibicarakan terhadap upatnya atau gubernur yang menghasilkan peraturan-peraturan bahwa rencana tata bangunan dan lingkungan harus diatur dalam keteknikan tidak bisa kita punya tanah langsung kita mau bangun sampai depan batas tanah sampai batas-batas lingkungan sampai dekatan dengan jalanan tidak bisa ada aturannya iya siapa yang atur dinas BU siapa isinya anak-anak teknik mungkin ada yang lain tapi yang merumuskan secara teknik adalah bagaimana teman-teman yang ada di dinas BU memberikan masukan-masukan secara teknik sehingga kebijakan-kebijakan itu melahirkan peraturan-peraturan yang benarnya diikuti oleh semua pengusaha banyak perumahan-perumahan itu harus ikut aturannya banyak perumahan walaupun dia putar disini oh tidak boleh keluar disini kenapa karena ini wilayah gedangan banjir ini wilayah resapan air ini tidak boleh kenapa bikin rumah sini tidak boleh ya tanah rupa ya tidak boleh kenapa tidak boleh ya karena tidak ada yang pada air masuk disini jadi kadang-kadang pemukiman kita survei juga ada masukannya ada buruhannya coba lihat dulu disana kenapa itu pak tidak ada irinya kita survei disana oh satu persolatnya ini pak kenapa kita bangun rumah sini ini memang tidak ada irinya tempat sini nih terlalu jauh dia dengan sumber air itulah yang perlu diberikan nasihat-nasihat secara teknik yang tidak mungkin ada di dida sedilasi yang lain siapa yang menjawab ini situlah anak-anak teknik ada sipil ada arsitek ada percanaan wilayah dan kota ada elektro ada mesin tapi disini kita berbicara sipil karena secara fakultas juga kita baru mempunyai 3 jurusan dan sipil adalah jurusan yang paling banyak peminatnya sekarang anak-anak masih disipil juga tidak menurut dari IPA ada yang dari PS bahkan ada dari man juga ada dari man juga bayangkan ini bicara kurran dan hadis tapi tidak apa-apa nanti kita begitu kita pakai bicara kurran dan hadis dulu supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk itulah tanda-tanda tantangan kita tentang bagaimana anak-anak mahabah ini bisa diarahkan sinil-sinil bisa membantu alumni bisa mendampingi sehingga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat tidak semua sekali lagi saya sampaikan tidak semua alumni-alumni ini harus bekerja di dunia teknik tapi ketika dia berbicara tentang keteknikan dia adalah orang-orang yang profesional di dalamnya bisa saja diantara kita ini ada yang jadi pengusaha di bidang furniture kadia, manufaktur kadia, di makanan kadia tergantung pesennya masing-masing bisa saja ada dari barang kita ini mungkin jadi yang mata DPR ke depannya atau mungkin bisa saja daripada mabah yang ada disini ke depannya bahkan bisa jadi bupati atau gubernur kita tidak tahu kita juga bangga kalau ada senior atau alumni-unni bisa mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan karena konsennya pasti akan berbicara tentang bagaimana pengembangan daripada keteknik sipilan dan bagaimana tentang pengembangan daripada Universitas Tomakaka yang kedua bagaimana kita mendekatkan pelayanan ini bagaimana kita mendekatkan daripada apa yang kita pelajari ini dengan digitalisasi dulu kita survei pakai meterat kemudian kita pakai GPS kita pakai Garmin kita pakai waterpass berubah lagi kita pakai teodolit berubah lagi menjadi TS total station sekarang itu perudinya tidak ada lagi yang kita pakai apa? drone sudah terbang orang sudah melayan kita di angkasa makanya salah satu yang menjadi domain kita karena Tomakaka punya channel di youtube namanya apa? Tomakaka channel coba searching saja bisa di like dan subscribe nanti kegiatan-kegiatan mahasiswa silahkan di situ kegiatan-kegiatan kampus sipitas akademika bahkan dosen apapun silahkan kita isi karena kita punya media yang kampus lain di Mamuju atau mungkin di Sulbar baru mau memulai jadi kegiatan-kegiatan senang kegiatan-kegiatan BEM kegiatan-kegiatan himpunan silahkan diakses saya bukan seluas-luasnya saya kasih passwordnya nanti melalui pandekan saja supaya kegiatan-kegiatan ini bisa ter jangkau oleh orang lain bisa diketahui oleh publik dalam kondisi tertentu ya kita mau sih ada juga kemampuan TV sehingga kegiatan-kegiatan kemasuan kegiatan dosen ya harus begitu kayak UI punya TV Air Langga punya TV UGM punya TV walaupun tidak seperti itu kita harusnya memulai sesuatu yang sifatnya digital apa yang saya ingin katakan adalah pelajari digital karena sangat banyak kemudahan-kemudahan yang tidak dapat kalau kita tidak digital dulu kita membutuhkan manual pakai rumus kemudian kita pakai kalkulator sekarang kita pakai Excel iya luar biasa yang pengaruhnya itu Excel sampai apa yang kita mau rencanakan sudah ketahuan jumlahnya bagaimana mungkin kita mau belajar berbicara RAB kalau kita masih pakai kalkulator mungkin mungkin kita coba usahakan lah minimal ada studio yang isinya komputer-komputer bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa karena capek juga belajar RAB itu kalau kita pakai kalkulator terlalu jauh dan terlalu lama kita pakai masukan saja ini masukan ini metodenya seperti ini langsung enter usahakan Mabai ini jangan keluar dari teknik sipil senior-senior jangan keluar dari teknik sipil kalau belum tahu menghitung RAB bagaimana menghitung RAB satu rumah bagaimana menghitung RAB satu bangunan semuanya harus paling tidak dikosai sehingga itu bisa menjadi penghasilan kita juga nanti seperti saya di PU kalau tidak tahu menghitung wah hilang tidak tahu digital wah tinggal di kantor saja duduk-duduk iya itu bedanya anak-anak teknik dulu anak-anak teknik bawa-bawa tabung gambar sekarang cuma bawa prestis lebih jauh lagi sekarang bawa laptop iya itu bedanya sehingga nanti teman-teman mahasiswa-mah anak-anak sekalian ini bisa mencoba untuk mendekatkan diri dengan itu karena kita harus mencoba bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan cepat kalaupun pesaing kita ini adalah sama dengan kita tapi siapa yang paling cepat itu yang lebih tepat makanya namanya biasanya cepat-tepat cepat dulu baru tepat gitu selanjutnya dengan digitalisasi alat-alat yang tadi itu yang jumlahnya sampai puluhan juta bahkan ratusan tidak terpakai lagi dengan digitalisasi dengan brown sudah kita bisa mapping wilayah sudah bisa kita tahu lebar-lebar selokan drenasi itu kita tahu lebar-lebar rasapan air kita tahu setelah banjir anak-anak teknik itu tidak tinggal di rumahnya apalagi kalau dia kerja di PU tidak mungkin tinggal di rumah pasti kau mau lihat yang mana daerah banjir ini nah disini kan ketahuan komplestrat pasti banjir walaupun rumahku ada disitu ampi mesti banjir binanga mana mana lagi banyak orang anak terendam seses saja harus kita mapping kita harus tahu kenapa ini banjir belakangan kalau mungkin kita tahu bahwa ternyata banyak gunung-gunung yang digundul diambil kayunya itu sebab akibat kenapa kemudian banyak yang mengkonversi dari lahannya coklat menjadi jagung itu juga sebab akibat tapi intinya bahwa rendahnya rumah rendahnya kawasan diketahui ketika banjir sehingga kemudian kita harus tahu bagaimana solusinya ya bagaimana merumuskan itu drone adalah jawabannya bisa dihitung berapa luasnya bisa dihitung bagaimana konturnya ini harusnya dipelajari juga tapi pelan-pelan karena kita kadang-kadang terbantul di fasilitas iya tapi kalau saya mengajar sebenarnya saya mengajar di arsitek saya coba mendekatkan itu drone terima kasih terima kasih